Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, what is up and how is it going my fellow bikers Untuk konten kali ini kita mau tutorial cara ngeratain sparkboard WR Saya banyak juga yang nanyain kenapa sparkboardnya bisa rata Nah itu diganjel, nah ganjelannya kayak gimana kita bongkar dulu ya Oke cuy ini udah dibuka jok sama sparkboard belakangnya dan dikendorin ya si bodi sampingnya Nah ini baru keliatan si dudukan plat besinya Nah ini fungsinya untuk ngeratain sparkboardnya tuh Sorry kalau keterangannya biar fokus Jadi bikin di tukang las Terus minta bikinin dudukan plat untuk narik sparkboard si WRnya Jadi nanti kan dia harusnya posisinya gini nih Posisinya apa, nungging kan Gini nih harusnya Nah kalau pakai dudukan ini tuh jadi narik ke bawah Nanti dimasukin ke sela-sela ininya Sorry kotor ya Jadi masukin ke sela-sela ininya tuh Nah ini juga sparkboardnya udah rada ngikut sama dudukan ya Jadi agak rata dia Aslinya emang gak kayak gini Jadi kalau banyak yang bilang ini kayaknya bikin Beli sparkboard lagi Enggak ini masih sparkboard ori Tuh di skot layar putih aja Nah cuy ini adalah resep rahasianya Kenapa sparkboardnya bisa rata ya Jadi si plat besinya ini Kayak bentuk T gitu Tinggal bikin aja di tukang las Nah bikinin plat besi buat narik sparkboardnya Jadi nanti dimasukin kesini Nah nanti dibikin dudukannya ke si rangka ini Terus si ujung plat besinya Ditarik Nah dimasukin ke sela-selanya sini Ini kan emang tadinya tuh untuk sparkboard orinya ya Biar bisa pakai sparkboard Nah kalau kekurangannya pakai plat besi ini Jadinya gak bisa pakai sparkboard Gitu Karena kan tempat ngelubangin Eh tempat si dudukannya dipakai buat plat besi ini Ini kalau bikin di tukang las itu harganya 25 ribu Tergantung tukang lasnya juga 20 ribu aja bisa tawar aja Nah paling juga gak lama sih bikin kayak gini mah 15 menit paling juga Tinggal nanti masukin kesini Tuk gitu Ditarik aja sparkboardnya Tuk sampai mentok ke rangka Sampai kena rangkanya Tuk gitu Jadinya rata cuy Nah cuy ini Kalau gak bisa pakai sparkboard At least kalian harus pakai lampu sih Misalnya kan bahaya juga kalau jalan malam Nah beli lampunya yang kayak gini Stop lamp 3 in 1 universal Bisa beli di Faisal MX Shop Harganya Sekitar 60 ribuan Jadi ini bisa dipasang ke semua motor sih Nah cuman Kalau yang sekarang tuh udah ada perudukannya ya Jadi kalian gak usah ngelas lagi Nah Kalau yang ini tuh dipotong Jadi untuk dudukan platnya Dijadikan untuk dudukan lampu kesini Nah kalau yang sekarang Selain ada dudukan platnya Tapi juga udah di kasih dudukan buat ke rangka Jadi lebih safety lah Kalau jalan malam tuh harus pakai stop ramp ini Dan ini ada hazardnya ya Jadi gak perlu takut Ini cuma ada lampu ramp sama lampu senja doang Tapi ini ada hazardnya juga Ada lampu sennya ya Gitu Jadi ya total kalau misalkan mau sepak bola rata Kayak gue gini Dan lampu kayak gini tuh Abis Sekitar Ya 90 ribu lah siapin aja Ini gak usah beli sparkboard lagi Pakai sparkboard ori juga bisa Tinggal ditarik Tapi kalau emang mau lebih safety Gak terlalu ceret ya pakai sparkboard panjang lah Itu beli aja Faisal juga ada Oke kita pemasangannya aja ya langsung Nah cuy ini untuk tutorial pemasangannya gini ya Kita udah dibikin platnya Nah kalian masukinnya ke bolongan yang sebelah sini Ini pakai yang skrup ini Pakai baut yang kayak gini Terus pakai kunci teh Nah cuy Begini pasang Nah ini untuk lampunya di sebelah sini ya Di belakang bolongan yang untuk plat besi Masukin Pakai kunci yang ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masukin Sudah mudah mudah Gak masang airnya sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke cuy ini komparasinya dari sparkboard ORI WR yang gak pakai plat besi dan yang pakai plat besi Nah ini aslinya, kan WR gini nih, nungging kan, tuh, nah ini komparasinya kalau udah pakai plat besi, set, kelihatan kan perbedaannya, kita menunjung ke atas, ini mah ditarik ke bawah, sama plat besi yang ini, set, dari belakang cuy, nah ini dari belakang kayak gini nih, tuh, tuh kayak berasanya nungging banget kan, kalau dibandingkan sama yang sparkboard pakai plat besi, nah cuy perbandingan lagi, wah ini mah abis nyawa ya, kayaknya kotor sekali, oke ini kalau mau pakai lampu universal kayak gini nih, kan sama tuh kayak saya, cuma ini mah bagusnya udah ada dudukannya tuh, jadi rapi, tuh gak usah ngelas-ngelas lagi, nah sininya kan gak pakai plat besi tuh, nah ini kan harus dipakai buat sparkboard, cuma sparkboard akan dilepas sama dia, sama yang punyanya, nah ini berbandingannya sih, set, itu pakai plat besi, ini yang gak pakai plat besi, jauh ya, perbedaannya, tuh harusnya kalau pakai plat besi sampai gini, nah ini yang gak pakai plat besi, set, nunjung ke atas, Oke cuy, bagi yang pengen lihat lampunya kayak gimana, kita nyalain, set, kita langsung pakai hazard, kita langsung pakai hazard, seperti ini penampakannya ya, cakep kan, jadi untuk yang gak mau pakai sparkboard bisa pakai lampu ini, oke, mungkin segitu dulu aja, tutorial cara ngeratain sparkboardnya ya, ini gue lagi sama anak-anak WR juga di cartil, bagi yang mau gabung, ini Bapak adminnya ya, yang megang Instagram, Bapak Nandi, silahkan chat aja, kemana pak, kemana ngomongnya, tadi ya nanti dilanjut sama orang, oke, so, kebapak ini adminnya ya, jadi kalau misalkan mau join WR Bandung Raya, silahkan chat aja, kemana pak, WR 155 Bandung Raya, nah nanti tinggal chat aja, itu yang punya cartil guys, mana, mau masalah cartil, hahaha oke, thank you for watching, see you in the next video, bye bye oke, thank you for watching, and see you in the next video, bye bye